Kita ke informasi banca negara pemirsa di guncang gempa mak dituduh 7,8 ribuan gedung dan apartemen di Turki Roboh. Gempa juga dirasakan di wilayah Surya. Hingga selasa pagi jumlah korban tewas di Turki dan Surya lebih dari 2.300 jiwa. Ribuan gedung bertingkat di wilayah kota Gaziantep dan Adana Turki Roboh. Pasca di guncang gempa manituduh 7,8 ribuan. Kota Gaziantep dan Adana merupakan kota yang terdampak paling parah akibat gempa. Guncangan gempa membuat gedung-gedung dan apartemen amruk rata dengan tanah. Gempa pertama kali terjadi sekitar pukul 4 dini hari saat sebagian warga masih terlelap sehingga tidak bisa menyelamatkan diri dan tertimbun reruntuhan gedung. Kerasnya guncangan gempa terasa hingga ke Surya, Israel, Jordania, hingga Mesir. Tim SAR berupaya melakukan pencarian korban gempa di antara reruntuhan gedung dan bangunan yang amruk. Jumlah korban tewas hingga selasa pagi diperkirakan telah mencapai lebih dari 2.300 orang di wilayah Turki dan Surya. Jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah karena masih banyak orang yang tertimbun reruntuhan bangunan dan belum ditemukan. Gempa ini terjadi saat wilayah Timur Tengah dilanda musim dingin dan badai salju. Gempa susulan juga masih terus terjadi. Saat ini ribuan warga korban gempa masih tinggal di lokasi pengungsian di tengah cuaca dingin dan bersalju. Turki kerap dilanda gempa karena berada di jalur patahan Anatolia Timur. Januari 2020, Turki dihantam gempa Magnitudo 6,7 mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Sementara gempa besar yang pernah melanda Turki bagian utara pada tahun 1999 menyebabkan 18.000 orang tewas. meses. Terima kasih. selamat menikmati